Intro 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 Semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini Aku akan membahas koleksi-koleksi Produk lipstick, jadi kita Sudah sampai di lipstick, bener-bener Udah mau selesai Ya koleksi-koleksi ini Dan iya, disini sebenernya aku gak punya Banyak banget gitu sih koleksi Lipstick atau produk lipstick yang Emang aku pake banget gitu Gak banyak-banyak banget, cuma ya lumayan lah Untuk kita bahas, jadi disini Yang mau mulai dari Produk yang paling Aku suka banget kalo untuk bikin Ombre lips gitu Ini dari Smoto Pasti kalian sudah tau lah ya, brand Smoto ini, jadi disini aku punya 2 shade Yang menjadi favorit aku, shade 01 Dan juga 03 Jadi dua-duanya ini warnanya Pas banget kalo dijadikan ombre lips Itu juga dia formulasinya cepet Nyerep ke permukaan bibit Tuh, ini warna Warna yang 01 Terus yang 03 Tuh yang 03 kayak gini Jadi kalo misalnya mereka dibaurin gitu Mereka kan menjadi warna yang Mantep banget Tuh 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 Bisa dilihat kan Juga punya 2 produknya Implora yang menjadi favorit aku Ini yang shadenya Vampir Blood Sama yang Cherry Boom Ini dua-duanya aku suka kalo bikin ombre lips juga Dan juga dipake single gitu juga bagus Jadi aku pilih kedua warna ini Karena warnanya itu Menurutku yang paling masuk sama skin tone aku Terus juga dia formulasinya Dia tipe lip tint yang ringan dipakenya Terus dia nge stainnya juga lumayan Jadi dia bukan tipe yang langsung ilang gitu Terus warnanya juga super duper pigmented Dan juga gampang di blendnya Jadi aku suka Terus dia karena teksturnya cair Dia juga bukan tipe yang susah berbaur dengan produk yang lainnya Produk lip cream atau produk lip tint yang lainnya gitu Atau lip gloss Dia masih enak banget sih Terus aku mau kasih tau kalian Dia ini stainnya gak main-main sih Tuh doner masih ada gitu Tuh Jadi harganya ini bener-bener terjangkau banget Tapi dia ini emang memuaskan hasilnya Selanjut, disini aku juga punya lip tint dari Sister Ann Jadi dia ini lebih tepatnya dikenal dengan sebutan Lip Tato Karena dia emang udah dari sananya tulisannya Lip Tato Aku punya tiga shadenya mereka 01, 02, dan 03 Jadi dari ketiga warna ini emang jadi favorit aku Aku kan suka yang shadenya 01 Karena warnanya bener-bener Nyaris ke arah merah gitu Tuh Cuma merahnya masih yang kayak natural gitu Jadi kalo misalnya dipakein ke bibir Dia hasilnya lebih ke arah Shear gitu Jadi dia bener-bener natural Nah kalo yang shadenya 03 ini Warnanya lebih ke arah Sebenernya untuk produknya Sister Annels Lip Tato ini udah aku bahas sih di channelku Untuk full review Terus dia ada sensasi dingin-dinginnya Dan ada wangi minnya gitu kalo dipake Jadi bikin segar gitu 02, yang ini 02 Kelihatan gak? Tuh Jadi disini aku punya produknya Madame G Yang kayak gini Ini ya shadenya 315 Strawberry Glass Dia ini namanya adalah Glass Lip Liquid Jadi dia itu selain Lip Gloss Dia juga lebih menyerupai lip cream Atau liquid gitu Karena bener-bener seliquid itu Dia nyaris tidak bisa disebut Lip Gloss Karena ada warnanya Dan juga fabricsnya Tuh Bagus banget Ini tuh warna aku banget gitu loh Tuh Ya kan? Cakep banget Tuh Ini aku lagi pake sebenernya Cuma tadi kayak pakenya di Warna-nya keluar Kalo kalian pake beberapa layer Dia nyaris bisa menutupi semua permukaan di bibir Jadi bisa ngebantu nih Bener-bener Glossy banget Oke jadi ini aku punya 2 produknya Implora Jadi ini yang shadenya 01 sama 03 Jadi di video tahun lalu juga mereka masuk ya Di produk lips favorit aku dari 2019 Mereka masuk Ini masih ada Ini masih aku pake Tapi dia jarang banget aku pake Aku suka kalo dicampurin ke 2 warna ini Karena emang cocok banget gitu Emang matching banget Ini ada lip gloss dari Stagenius Ini favorit aku banget Kayaknya hampir di setiap look makeup di Youtube Aku selalu pakai Produk lips yang glossy Nah disitu sebenernya di bawahnya tuh Selalu aku pakein produk yang Lip cream Yang teksturnya kayak Bukan teksturnya Yang finishnya lebih ke matte Cuma Kalo misalnya kita lagi menyesuaikan sama makeup Yang emang membutuhkan warna-warna yang glossy Di bagian bibirnya Jadi aku selalu akarin pake si Stagenius Gloss ini Ini aku pake yang berry choice Jadi warnanya dia ini Gita Jadi warna apa aja kalo aku bilang Jadi warnanya tuh suka berubah Dia tergantung warna yang ada di bawahnya gitu loh Jadi kalo misalnya yang dipake single sendirian gitu Dia lebih menyerupai warna bibir gitu sih Jadi bener-bener senatural itu gitu Masih keren Pake produk yang di bawahnya tuh Lebih ke warna merah batal Merah marun Dia mengikuti gitu loh Jadi kalo ini kan aku pake sendirian Karena tadi di bawahnya ada sisa-sisa dari si produk sebelumnya Jadi dia masih ada warnanya yang agak tua-tua Oke jadi ini aku juga punya lip tint dari Vocalure Ini sudah pernah aku review di channel aku Namanya adalah Vocalure Stay Max Cheek & Lip Tint Jadi dia selain bisa buat lip tint Dia juga bisa buat lip tint Sebagai blush on Jadi warnanya ini Yang 03 Apple Candy kalo gak salah Iya Jadi warnanya bener-bener seseng merah Ini Merah banget sih sebenernya tuh Dia teksturnya lebih ke arah lip cream gitu loh Cuma dia glossy Glossy banget Terus coveragenya dia tipe yang medium Jadi tidak terlalu full coverage gitu Tapi ada coveragenya Tapi masih medium gitu lah Ini harganya murah banget Dari Vocalure Ternyata kalo dari brand Vocalure Stajenius O2O tuh kayak murah-murah banget Avertable semuanya Oke jadi ini aku juga punya produknya Lopanbo yang coklat rust lip cream Sebenernya aku punya beberapa warna Cuma belum aku buka Jadi aku belum bisa kasih liat ke kalian Nah jadi yang menjadi favorit aku itu Yang shade-nya 01 It's Umber Day Sama ya Rope in Minutes yang 02 Jadi warnanya yang 01 Ini bener-bener warna aku banget Dia aku tuh suka warna-warna yang orange Batak-batak gini Tuh Dia bener-bener pigmented banget warnanya Tingkat menutupinya sekali swipe Langsung menutupi Ini yang 02 Tuh yang 02 Kayak gini warnanya Ini aku sering pake buat daily makeup sih Kalo yang ini buat makeup-makeup yang pengen hasilnya keliatan seger Terus lebih santai Apanya cocok buat makeup-makeup yang casual gitu kalo menurutku yang shade Nah disini aku juga punya lipstick dari Sister Anna Aku punya 4 shade mereka 06, 07, 08 Aku udah pernah swatch Jadi aku tidak akan nge-swatch semuanya Disini yang menjadi favorit aku itu Yang vintage coral Yang 09 Aku suka sama warna-warna coral Tuh ini tuh udah Udah pendek banget Ini aku suka banget pake Oke ntar ya Aku coba hapus Dulu lipstick Aku mau kasih liat ke kalian warnanya Aku tuh kayak Kalo sama lipstick-lipstick itu kayak tertantang banget gitu ya lah Ya kan? Kayak Bikin cantik gitu Khas lagi dari brand Volcalour Ini yang shade-nya 0 Oh yang shade-nya 10 Boracay Boracay Warnanya kayak gini lagi Pokoknya mirip-mirip banget sih Jadi aku lebih suka karena bata-bata, coral-oral gitu-gitu Ini aku favoritin banget Jadi kalo misalnya aku pengen jalan-jalan santai kayak ke mall Jalan bentaran doang Aku selalu pake ini Karena menurutku ini warnanya tuh kayak Apa ya? Santai gitu loh Warnanya bukan tipe yang kayak bikin heboh makeupnya Aku punya koleksi lip cream dari Mizu Namanya adalah Velvet Matte Jadi dia ini matte tapi masih ada sentuhan velvet Kalo aku bilang lebih ke arah matte sih Jadi dia warnanya ini yang shade-nya So Like It sama Good Vibes Jadi dari kedua warna ini yang menjadi kompet aku tuh sebenernya warna yang ini Yang So Like It Like It Tuh warnanya kayak gini Ini valoritak banget Sebenernya dua-duanya aku pake gitu Dia teksturnya kerasa banget kalo dia velvet gitu Jadi masih ada Lembap loh Tuh warnanya kayak gini ya Dua ini Ini ada produk dari Purbasari Ini yang lipstick color matte yang 86 topas ini Favorit aku banget pasti kan Gak tau ya Jadi aku gak akan ngomong panjang lebar Karena aku udah sering membahasnya Di video-video sebelumnya Juga udah sering pake Ya kan? Valorit aku Nah ini ada juga dari Hana Sui Made Durable Lip Cream Yang shade-nya 05 Classy Ini juga favorit aku banget warnanya Aku suka banget waranya nih Gila udah gak ngerti lagi Jadi aku sering pake ini For the all day ini bawahnya ada produknya lagi sebenernya Tapi bagian bawahnya ini masih ada produknya unik banget kan Misalnya ini dipake buat eyeliner Lip liner Tiga produk koleksi yang dari Ara Beauty ini Aku masih pake tapi jarang banget Aku udah pernah review juga Nah ini dari Wardah Wardah Exclusive Lipstick yang 36 Di waranya ke arah Orange kayak gini Ini udah jarang banget aku pake Aku masih suka sampe packagingnya Exclusive Ini dari Mirabella Aku suka warnanya Jadi warnanya ini bener-bener Tahan lama banget Jadi ini finishnya glossy Dan ya sudah selesai membahas koleksi-koleksi lipstick Yang aku punya Dari tahun 2019 Sampai 2020 Ini sudah selesai Yah Akhirnya sudah selesai Bedak udah Contour Atau face palette Udah Eyeshadow Dan sebagainya juga sudah Sudah Akhirnya selesai gitu ya Dan ya Semoga waleksi-koleksi aku ini bisa meracuni kalian yang nonton Dan juga bisa menginspirasi Dan terimakasih sudah mengikuti aku sampai saat ini Dan terimakasih sudah menonton Bye guys Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax